Malpraktek Pilpres 2024 berawal dari ambisi Presiden Joko Widodo untuk melanggangkan kekuasaannya. Ada tiga tahapan yang dijalankan oleh Presiden Joko Widodo untuk memuluskan kepentingannya. Tahap pertama melalui wacana jabatan Presiden selama tiga periode dengan berbagai instrumen. Lalu tahap pertama gagal karena ditentang oleh banyak pihak. Selanjutnya Joko Widodo melancarkan tahap kedua berupa wacana perpanjangan masa jabatan. Tahapan kedua ini pun gagal yang selanjutnya melancarkan tahapan dengan menunjuk calon pengganti sebagai tahap ketiga. Tahap ini sudah dan sedang dijalankan. Malpraktek Pilpres 2024 untuk melancarkan tahap ketiga terjadi sejak awal tahapan penyelenggaran pemilu. Dimulai dari ketidak netralnya Presiden Joko Widodo saat menunjuk ketua panitia seleksi komisi komisioner dan badan pengawas pemilu Republik Indonesia atau Bawaslu. Seorang anggota staf kantor staf presiden dan loyalis Presiden Joko Widodo. Akibatnya proses yang tidak netral sedari awal itu telah menyebabkan pelanggaran azas dan prinsip penyelenggaran pemilu sebagaimana disebut dalam konstitusi dan undang-undang pemilu. Yaitu antara lain jujur, adil, mandiri, akuntabel, efektif, dan efisien. Penempatan figur yang memiliki konflik kepentingan tersebut sedari awal menyebabkan integritas penyelenggaran pemilu telah dinodai dan menyebabkan integritas lembaga penyelenggaran pemilu KPU, Bawaslu, dan DKPP di-delegitimasi dan dirusak sehingga berada di titik memalukan. Konflik kepentingan tersebut dilarang sebagaimana ketentuan pasal 5, angka 4, dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari KKN. Penempatan orang-orang Presiden atau All President Men dalam lembaga penyelenggaran pemilu baik KPU, Bawaslu, dan DKPP selain memperlihatkan tindakan yang tidak jujur dan tidak adil juga memperlihatkan betapa tidak profesionalnya Presiden dalam mengelola negara dan semua hal itu juga bertentangan dengan azas dan prinsip penyelenggaran pemilu. Selain menempatkan orang Presiden dalam menyeleksi penyelenggaran pemilu Presiden Jokowi Dodo juga memanfaatkan para pembantunya di Kabinet dan aparatur kekuasaan lainnya untuk menggerakkan jajaran birokasi pejabat kepala daerah, kepolisian, dan tentara nasional Indonesia hingga aparat pemerintah di level terendah seperti kepala desa dan perangkat desa. Mereka dikooptasi dan digerakkan untuk pemenangan Pasol 02 yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabubing Raka yang merupakan anak dari Presiden Jokowi Dodo. Keseluruhan tindakan aparat dan aparatur di atas menyebabkan terjadinya the violence of election dan pada tingkat yang paling mengenaskan telah memicu terjadinya brutality democratic process. Pada situasi tersebut, program dan kebijakan pemerintah dibajak. Uang negara disalahgunakan secara melawan hukum untuk kepentingan pasangan calon Capres dan Wapres dalam Bipres 2024 yang terafiliasi kepentingan Presiden Jokowi Dodo. Bahkan pada situasi yang paling buruk terjadi tiga hal yaitu pertama, seluruh alat negara yang punya otoritas melakukan kontrol dan penegakan hukum lululantak karena dilumpuhkan, diruntuhkan, dan dirusak sehingga tidak dapat menyelenggaran tugas dan kewajipannya. Kedua, penyelenggaran pemilihan dikendalikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan kekuasaan. Serta ketiga, partai politik sebagai instrumen penting dalam melakukan kontrol terhadap jalannya kekuasaan Presiden diperangkap, dijinakkan, diancam dengan kriminalisasi kasus hukum sehingga menjadi tidak independen, tidak akuntabel, dan tidak efisien sehingga tidak dapat secara optimal menjalankan kewenangannya. Terima kasih telah menonton!